Rapat Rukiatul Hilal ini dihadiri oleh Wali Kota Tarakan, Ketua MUI Tarakan, Kepala Kantor Kementerian Agama Islam, Perwakilan Ormas Islam yang ada di Tarakan, serta perwakilan dari BMKG Tarakan. Rapat Rukiatul Hilal ini diagendakan sekaligus penyumpahan kepada orang yang melihat hilal nantinya. Namun karena objek yang diamati tertutup oleh awan, maka rapat ini hanya dilaksanakan dengan penjelasan singkat mengenai hilal dan posisi hilal yang telah terlihat di daerah lainnya. Dari informasi yang didapatkan, pada daerah lain hilal telah terlihat setinggi 5 derajat. Apabila dalam hisap kita mengatakan sudah bisa didihat, mungkin Rukiatul Hilal, katakan 2 derajat lebih atau 3 derajat, apalagi pada hari ini 5 derajat dan tertutup, maka kalau tidak ada sama sekali miliar bulan dalam satu nusantara ini, negara kita ini, maka harus datar Rasulullah Pak Milu, maka sempurna kalah Syaban Salasinah 30 hari. Tapi insya Allah, saya harus yakin pasti ada milik di tempat lain. Kepada TVKU, Anas mengatakan yakin bahwa puasa pertama umat Islam akan jatuh pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019. Namun Anas juga menambahkan bahwa akan tetap menunggu keputusan dari sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Kepada yang kelihatan, Bapak-Bapak... Bapak-Bapak... Hehehe... Terima kasih.